Selamat datang di Cilor Cerita Holor Kita disini Mengomongin cerita-cerita Holler 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 nih bukan horror Jadi kita disini akan membahas Tentang fenomena Babi Topik pertama yang bakal kita bahas Ini mati Biar lebih serem Kita ulang lagi ya Gak apa ya kita ulang ya Yang tadi gak usah di cut berarti Langsung aja Selamat datang di Cilor Cerita Holler Konten kali ini kita mau Bahas apa nih Jadi kita akan membahas fenomena Tentang babi Babi Ngepet Oh ini cerita-cerita Horror berarti Iya Horror apa horror nih Iya Tikesin dulu nih Telana pendek Kolor Jadi kita disini akan membahas Fenomena-penomena yang sudah terjadi ya Di berbagai daerah Betul Tentang sosok Babi Ngepet Sebenernya Babi Ngepet nih sebenernya Nyata atau mitos Atau cuman karangan belaka gitu Menurut lu gimana aja Tanggapan lu tentang babi Ngepet Nih sebenernya Ternyata Ada real atau memang ternyata Cuman dongeng belaka gitu Warna-warna Walu Kalo gue gak percaya Kenapa gak percaya? Karena Ya itu tuh babi biasa aja Dan Gue belum pernah Ngalamin langsung Dan ngeliat langsung Babi menjadi Berubah menjadi manusia Gue belum pernah Kalo manusia kayak babi kan banyak Ya memang Tapi kan Ya Pernah ada kejadian gitu Kisaran di Depok itu Tahun 2021 ya Nah ada 2021 Oh Iya 2011 Iya Nah katanya Kata warga Depok tuh Memang betul Nangkep babi ngepet Apa gini Nangkepin ramu ini ya Nangkepin nyamuk Nyamuk ya Iya Bener Katanya di Depok tuh Pernah ada kejadian babi ngepet nih Warganya sering banget kehilangan duit gitu ya kan Nah pas banget Ada malam-malam warga nangkep babi nih Babi Nyasar aja gitu Menurut gue Pertama Persoalan kehilangan duit Dia di rumahnya sering banget kehilangan duit Iya betul Yang dituduh adalah babi ngepet Iya Bisa aja anaknya Anaknya gak punya duit Karena uang jajannya sedikit di sekolah Masuk akal ya Dia pengen beli rok Pengen beli apa Nyolong duit emaknya Emaknya gak tau Berarti bukan babi ngepet itu ya Iya Anak babi Itu anak babi Emang itu anak babi Ngasih duitnya dikit lagi Nah Terus Alasan lu Kenapa gak percaya Apalagi selain Cuman kebetulan aja gitu Terus Itu kan permasalahan yang pertama adalah Duitnya sering kehilangan Yang kedua Ada babi Tiba-tiba ada babi Ya mungkin aja Ada babi nyasar Atau Di deket Situ ada perternakan babi Kita gak tau Atau mungkin Ada orang yang sengaja Biar Apa ya Bikin gosip gitu Kalau gak salah kan Di depok itu Akhirnya ketahuan Kalau ustad Itu sengaja Ngelepas babi Biar Warga sekitar tuh Percaya Kalau adanya babi ngepet Padahal Itu babi biasa Emang ustadnya Yang Ngelepas babi itu Tujuannya ustad itu apa? Kenapa? Emang ustad Kalau gak salah Ustadz Nah ini harus Ini nih Informasi ini nih Kita tingkasin dulu Ke moderator tuh Bukan ustad Orang namanya Ustaz Ustaz Adam Ibrahim Oh iya Sorry Keliru Bukan ustad Ulama bukan ya Bukan ulama ya Namanya Ustaz 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 Adam Ibrahim Oh gitu Dia tujuannya apa? Biar orang percaya itu babi ngepet Apa tujuan dia ada Maksud terselubungkan? Karena sebelum-sebelumnya tuh Ada seorang warga Namanya Wati Dia tuh Gak seneng melihat tetangganya Banyak duit Tapi Ada di dalam rumah mulu Gak pernah kelihatan keluar rumah Oh gitu Terus itu tuh babi ngepet Nah Berarti ada warga yang Tetangganya ya Kalau gak salah ya Tetangganya tuh Gak punya pekerjaan tetap Di rumah terus Tapi penghasilannya Ada terus Gak pernah kelihatan keluar rumah Tapi ada duit Ini menurut lu Gimana tuh? Tolol Si Ustaznya itu Tolol Kenapa tolol? Kan orang bisa kerja Ini kita kerjanya Dalam rumah Iya Pinboard 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 Yang nuduh si Wati Oh yang nuduh si Wati Si Ustaznya itu Yang Beli babi online Beli babi Di toko online Terus di sebut Di ini Wah ini aneh-aneh lagi nih Beli babi di online aja Kok bisa dipercaya Yang dateng bakal babi sih Yang dikirim badak Serem juga Kalau yang dikirim badak ya Ini ya apa? Culanya Siapa yang mau nerima jasa logistik Ngirim babi ya? Ribet banget Kalau si cepat Cepatan babi Ngepet ya lari ya? Dilepas aja Kayaknya gak usah perlu ada jasa pengiriman Iya Dilepas aja udah cepat ya larinya Si babi itu Lepas aja Aneh banget emang si Wati Karena iri kan Berangkat dari Curiga berarti si Wati itu Tiba-tiba dituduh aja Gara-gara Oh gitu Banyak duit Padahal jarang keluar Ini informasinya Bener kan ya Dapat dari berita kan ya Nanti takutnya kita Tadi saya ngarang Ini di Youtube gak boleh nih Nanti kita munculin aja Disini nih beritanya nih Nah ntar ada beritanya ya Kita gak ngarang Gak asal ngarang Nah beritanya disini Karena kalau informasi palsu Itu dilarang sama Youtube Jadi kita Menyampaikan apa yang udah Ada di berita Betul Itulah Terlepas beritanya hoax apa enggak Yang penting ada di berita Iya Iya betul Nah beritanya nanti muncul disini nih Tapi kita percaya kan beritanya Nanti muncul beritanya disini Nanti muncul beritanya disini Nanti muncul beritanya Tempi apa Bukan Tempo Tempi Tempo Tempo Siapa lagi nih Yang mana itu si Wati Wati-wati nuduh gitu Ya menurut dia tahu lo Si iri kayaknya ya Dia tuh gak Gak tau perkembangan zaman Apa yang sekarang tuh bisa Lu bisa kerja di Bisa kerja Daring ya kan Dalam rumah W Apa WFO WFH 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 Betul Bisa orang kerja di rumah Apalagi zaman COVID pada saat itu ya Kayaknya iya ya 2021 tuh COVID ya Masuk akal Ya emang dia WFH 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 Iya lebih Kerja di rumah Nah yang jadi pertanyaan gue ini Ustaz ini siapanya si Wati Kok dia bisa Bisa bersepongkol gitu Ustaz ini siapanya Siwati ya Sampai pelain belain beli Babi online Gua curinya yang dateng tuh celengan Celengan babi Celengan babi Yang dateng celengan Itu bisa-bisanya sih ada beli babi online ya Iya Aneh banget Coba dah Lu cek dah Ada gak Coba di Iya atau yang lainnya Jual beli babi Ada Iya ada gak babi Gak tau Kalo makanan babi yang udah jadi Gua percaya Iya makanan Kalo babi hidup tuh kayak Gimana ya Pas dikirim tiba-tiba berak kan Iya Repot juga Kita gini deh Taruh lah Enggak deh Gak jadi Enggak gue kebayang sih Sama orang yang Kurir paketnya nih Ini siapa sih yang mesen babi Babi Iya Kedumal Kedumal Babi Babi Yang dikirim babi Yang mesen babi juga Tapi ini Kita ngobrolin serius dulu ya Ini kan Babi ngepet itu Dari jaman dahulu nih Turun-turun tuh Orang tuh udah Percaya akan itu ya Iya Gue pun dulu pas kecil Percaya gitu Ada babi ngepet Karena Emang lagi Jaman-jamannya dahulu Dahulu kan Mis-mis banget ya Kayak color ijo Begitu-begitu ya Misteri color ijo Kayak Jatuh tuh apa Korek Ya kan Setan gayung Nenek gayung Nenek gayung Setan gayung Color ijo Terus apa lagi sih Gendurwo Iya Berandong Dimalampir tuh ada tuh Kesper ada kesper Tapi waktu kecil kalian Mernah gak Kejadian gitu Di daerah kalian masing-masing Babi ngepet Di daerah kalian Mernah gak dengar Siapa gitu tetangga kalian Dituduh jadi babi ngepet Ada gak? Dulu Kalau gue sih Tapi gue gak ngeliat langsung Tapi isu di kampung gue Pada saat itu Emang ada babi ngepet Dan mitosnya tuh Babi ngepet Babi ngepet nih Kalau kita tutupin Pake sarung Katanya dia bakal berubah Jadi manusia Bener gak? Ya katanya gitu Mitosnya Tapi ini kan Kalau misalnya babi ngepet Cara kerjanya gini kan Ini misalnya nih Lilil nih Ya kan? Nah iya gue tuh Penasaran Katanya gini Jadi yang si penjaganya ini Kalau misalnya Istrinya ya Istrinya nih Jagainya Nah yang berangkat tuh Lakinya kan Lakinya berarti berubah jadi babi Babi Ya pake jubah katanya Jubah hitam Terus Berangkat Emang harus suami istri ya? Gak harus Gak harus Gak tau sih yang Ketika dia jadi Pake jubah hitam Itu dia jadi babi tuh Pake dasi dulu Baru ke kantor ya? Iya 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 Enggak Emang bener gitu? Emang bener gitu? Iya iya Pake jubah Terus berubah jadi babi Nah Katanya Si yang menungguin itu Pake lilin kan? Nah katanya Kalau apinya gerak-gerak Itu dalam bahaya Jadi ketahuan warga Tuh mau ditangkep Siapa tuh babinya? Babinya Lah bisa aja Dia nyalain lilin Depannya kebas angin ya? Iya makanya Bisa aja Iya tapi Kalau misalnya kayak gitu ya Berarti Intinya harus Send by itu Iya makanya Jangan sampai Yang nunggunya itu Katanya ketiduran Atau gimana Karena kalau ketiduran Lilinnya abis Gak juga Ketiduran kan berarti Ini gak ada yang niup kan? Karena kalau mitosnya Kalau ditiup lilinnya Itu babinya hilang tuh Dari bahaya tuh hilang dia Jadi balik lagi ke rumahnya Nah makanya yang jaga nih Harus sediakratin deh Gak ngantuk Iya Iya Setapnya panjang banget Itu loh Ngotong dulu Enggak Gue proses Ketika si babi ngepet ini nih Dia manusia nih Set menyerupai babi Set dia ngambil Duit nih Misalkan rumah tetangganya Iya Dia ketika mau ngambil duit Berubah jadi manusia lagi Apa jadi babi? Enggak Babi katanya Dia di gigit duitnya Di gimana Nah itu gue gak tau Dia hendus-hendus Gue gak tau Gimana Masuk aka kalau di hendus-hendus Karena kan lubang hidungnya gede-gede kan Jadi kenapa saya gede tuh Masuk aka aja Iya masuk aka Dan mungkin ada kaitannya dengan Gue ngeras ya Kayaknya ada kaitannya dengan Celingan babi dah Kenapa tuh? Maksudnya Tempat naruh duit kan Celingan babi kan Iya Kayaknya itu dibikin dari mitos Babi ngepet Kayaknya Iya Bakal gak sih menurut lu? Gue Gue pernah denger mitosnya Di daerah gue ada Ngambil duitnya tuh Ngesekin pantatnya Nah iya gitu Ke tembok-tembok yang ini ya Yang korbannya Korbannya ya Tembok korbannya Gesek-gesek tuh dia pantatnya Di ini tetangga gue juga sama tuh Gesek-gesek ke dinding Keluar kencing Emang anjing sih Anjing itu yang kencing Oh digesek-gesek ya? Proses dia ngambil duitnya tuh digesek-gesek Iya digesek-gesek katanya Ke dinding korbannya Nah itu gue gak tau tuh Proses kemangalan Gimana ya Gesek-gesek bisa ngambil duit Ya aneh juga sih Kan goib Ini balik lagi ke cerita yang di depo kerjaan nih Katanya itu Pas ditangkap itu Emang wujud babinya beda ya Dari babi yang asli ya Pada umumnya maksudnya Iya pada umumnya Itu kan tapi udah terkuak fakta Bahwa si Ustaj itu yang beli babi Online Ternyata itu emang Cuman buat fitnah aja Nah berarti kan dia beli babi cacat dong Ini beda Bentuk babinya tuh kayak cacat gitu ya Kayak menyerupai orang ya Oh babi ngepet yang sebenarnya nih Bentuknya Katanya sih babi warnanya hitam Iya sama kayak babi hutan dong Itu kalau hitam dong Iya bercaling kan Nah gue juga penasaran juga sih Sebenarnya sama wujud asli babi ngepet Babi ngepet tuh gimana? Sebenarnya menurut gue ya babi biasa aja Terus Kadang warga tuh dikait-kaitan sama Yang sifatnya kemanusia Katanya ada tuh babi ditangkep nih Dari mana kita bisa tau itu babi ngepet? Babinya nangis katanya Iya Keluar air mata Hah? Sekarang mak Anjing kelipan juga bisa keluar air mata ya? Iya Monyet kelipan air keluar air mata Bener gak? Bener Sapi juga keluar air mata Iya Nah katanya mirip orang lagi nangis Jadi minta tolong Males banget orang dimiripin habi ya Gimana tuh menurut luja tanggapan luja? Ya biasalah warga tuh begitulah mengaitkan Sesuatu yang cocok logi lah istilahnya Cocok logi sama manusia Yang mirip seperti manusia Ya menurut gue ya wajar ya Makhluk hidup Bisa juga mungkin Keluar air mata Ya keluar air mata Iya Ya kayak sepertinya sapi tuh Sama halnya kayak sapi Kalau mau disembeli kambing Ada kita tuh Entah emang dia nangis Atau kitanya ngerasa Kalau misalkan waktu lebaran haji ya Kita kalau ngeliat sapi atau kambing tuh kayak Terlihat gitu Lati kayak terus ngeliat Ih ini mah nangis Atau cuma bayangan kita aja Atau emang sebenernya itu kambing nangis Itu sapi nangis kan Atau mungkin emang Tapi seumpah-umpah nih Kan dikerubutin ya Ketangkep babinya Terus babinya nangis Sebenernya itu Kira-kira babinya Kalau bisa ngomong ngomong apa ya Dia takut di penjara sih Babinya Gue katakan Aduh Gue usahnya babi beneran Babi ngepet Ngoblok gitu Gue sih curiganya itu bukan nangis babi Ada warga netesin esto gitu Atau warga Dia megang bawang Biar pedes matanya Ini cuma ini aja ya Konspirasi Kayak pendapat aja Teman-teman kalau misalnya percaya Ada babi ngepet ya terserah Kalau kita sih Pertanyaan gak wajar Kalau gue sih gak terserah kalian ya Kalau gue Tip-tip-tip-tip lah Antara mitos atau nyata lah Babi ngepet tuh Karena gue waktu kecil juga Serem tau Gue denger babi ngepet tuh Serem Di daya lain pernah kejadian Kartinya ada pernah dulu Waktu kecil Cuma gue agak inget Agak gak lupa gitu lah Di film-film horror Indonesia tuh Dia dibikin film ya Kayak Gendor Wo tuh dibikin film Color ijo Color ijo Sorry Color ijo dibikin Gak kita bahas babi ngepet dulu Ada babi ngepet dulu filmnya Yang kang ibing Jadi ininya Babi ngepetnya tuh Ada kang ibing Lu nontonnya masih di CD bajakan gitu ya Di layar tancap sih Ada layar tancap dulu Itu bestseller juga Maksudnya banyak yang nonton Oh prosesnya kayak gini Terus dia Pas lagi Numbalin maknya tuh Maknya ditumbalin Iya berarti tuh Mereka tuh sekongkol ya Maksudnya orang-orang yang pengen Jadi babi ngepet Iya jadi kita memperkesugihan Iya sekongkol dengan Iblis lah ya Iya dengan iblis Ada kan di gunung Apa dimana gitu Nah tumbangnya tuh Harus milih diantara Salah satu keluarganya tuh Entah istrinya Atau ibunya Bapaknya Di film ini Kalau gak salah Ibunya deh Ditumbalin Biasanya kan Kalau ilmu-ilmu hitam gitu Biasanya Butuh tumbang Tumbal Misalnya tuyul Harus ada yang ngepein Iya kayak gitu-gitu Kalau babi ngepet itu Dia tumbang Tumbal nyawa Satu kali projekan Atau gimana tuh Nah gue gak tau tuh Kalau itu Kalau misalnya Malam ini ngepet A Gitu kan Berarti ada satu Kayaknya sih enggak deh Sekali-sekali Pesugihan kayaknya deh Sekali Jadi kalau mau dia beraksi Berapa kali juga Tetap satu tumbalnya Kayaknya Tapi menurut gue Ya gak make sense Ya kalau diterapin Di jaman sekarang Maksudnya Orang pengen kaya Ya kerja keras Gitu sih Maksudnya Iya Lu banyak Nah makanya Gue tuh dari sudut pandang gue Ya menilai film itu Jadi kayak Lu Masa lu tega sih Demi kekayaan Ngembalin ibu gitu Iya Jadi makanya kayak Ya udah sih Babi ngepet itu buat Pelajaran Jadi sebenarnya Makanya gue Ya kita ngambil sudut pandangnya Pelajaran Bahwa kita tuh harus Menghargai orang tua kita Jangan sampai bisa Dijual belikan Dijual belikan Dijual belikan Apapun itu Lebih berharga Orang tua kita kan Dari apapun Makanya Lu kan udah ngerasain Hatim piatu kan Oke Sekarang terakhir nih Kenapa Babi ngepet Namanya babi ngepet Istilah Babi ngepet itu dari Apa sih Gue Gue sempet tau Karena itu dia Mungkin bahasa Sunda kali ya Jadi Karena pantatnya Meper-meper ke tembok Namanya ngepet Iya Bukan babi ngepet dong Harusnya Gue gak tau Bahasa Sunda atau bukan Pokoknya Kalau gak salah Istilahnya diambil dari situ Karena Gesek-gesek pantat Ngepet Kalau Kalau gue sih Kan babi itu Jalannya lurus kan Katanya kan Nah kalau belok tuh Dia harus badan-badan Nah makanya Pelesetan dari ngepot Jadi ngepet Ini cari sih Gue baru gender sih Ngepot Nah sekian dari konten Killer kita Next kita bahas Apa lagi ya Yang menurut Menurut kalian Mitos atau Nyata Jadi kita bahas disini Baren-baren Komen di bawah Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Sekian dari konten kita Killer Terima kasih Terima kasih Terima kasih